Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menghadapi seleksi akademik di 2023 ini semoga dengan program yang kita berikan nanti teman-teman bisa lolos di UPBPG ya bisa lolos di seleksi akademiknya itu atau perintesnya teman-teman ya Oke teman-teman nanti ya pembahasan program kita adalah diambil per indikatornya jadi kita akan bahas tentang indikator-indikatornya dari indikator pertama sampai indikator 100 kita mulai dulu yang paling tinggal dulu dari indikator 21-30 selamat menikmati ya teman-teman dan semoga belajar kita nanti tembus gitu untuk PPG atau beritas PPG 2023 Oke silahkan simak baik-baik penjelasannya memberikan komentar pendek satu kata nyeletuk dilakukan siswa pada saat guru mengajak komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan berhubungan dengan apa yang dipikirkan siswa pada dimensi keterbakatan komentar tersebut dinilai sebagai indikator kecerdasan atau mungkin kebosanan juga ya pada sisi guru tidak akan dapat dirasakan mengganggu nah perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar tersebut tidak mengganggu proses mengajak Oke teman-teman kita kasih tanda dulu ya jadi ada kegiatannya ini berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa jadi niletuk itu sebenarnya ada indikasi tentang apa yang sedang dipikirkan siswa biasanya hubungannya dengan Hai kalau tidak cerdas ya bosan gitu ya artinya apa jadi kalau kita mengajak tiba-tiba itu siswa niletuk itu yuk mungkin pembelajaran kita itu membosankan atau mungkin juga dia kreatif jadi kita harus memfasilitasi itu kemudian ini ternyata mengganggu dalam pembelajaran mengganggu siswa lain dan mengganggu pembelajaran kita dan bagaimana kita mengelola tiga hal ini supaya nanti berjalan baik lebih baik lagi tidak mengganggu tidak merasa itu sesuatu yang mengganggu siswa juga merasa itu tidak mengganggu bisa untuk menyalurkan nah misalkan ide kreatif keterkaitan dengan kecerdasan misalkan berikutnya adalah tidak membosankan intinya seperti itu ya Oke kita lihat yang opsia menghentikan komentar siswa dengan mengingatkan diam dan melanjutkan paparan materi tentu saja tidak ya ini tidak memfasilitasi kecerdasan atau kebosanan ini dipaksa memaksa yang B meminta siswa untuk meninggalkan dari kelas sebagai hubungan hukuman karena mengganggu ini juga tidak memfasilitasi kecerdasan dan kebosanan tadi memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahan lanjutan materi Oke ini bagus sekali nih ya beri senyuman dan meneruskan paparan materi ini juga bagus menghapekan respon siswa lain yang bertopuk tangan dan mengolok-olok siswanya ini kurang jadi kalau tidak C ya di lalu pilihannya yang mana yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah tentang kecerdasan kebosanan namun tidak mengganggu teman-teman yang paling bagus adalah opsi C kalau memberikan senyuman saja kira-kira selotukannya itu yang mengganggu itu kira-kira bisa selesai apa tidak tentu saja tidak tapi kalau kita menganggap bahwa selotukan siswa itu bagus dan itu nanti akan dijadikan sebagai bahan materi berikutnya berarti ada tindak lanjutnya kejauhan yang paling tepat adalah opsi C berikutnya pada rencana pembelajaran terdapat contoh kaji menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar nah berdasarkan kaji dan indikator di atas salah satu langkah kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam pembiasaan berpikir kreatif ini yang dibahas adalah kegiatan inti ini teman-teman yang membahas tentang berpikir kreatif kita kasih tanda ini ya membiasakan berpikir kreatif apa itu berpikir kreatif tentu teman-teman paham ya berpikir kreatif itu mengeluarkan ide baru atau gagasan baru atau apa namanya sesuatu yang barulah temuan baru itu namanya berpikir kreatif nah proses dari berpikir kreatif ini banyak sekali termasuk memahami masalah membuat hipotesis mencari jawaban melakukan usul bukti kemudian akhirnya sampai melaporkan hasil ya jadi itu berpikir kreatif eh di kita dari opsi pilihan ganyanya kita akan analisa satu persatu yang membaca contoh dongeng yang diberikan guru ini membaca contoh kalau membaca contoh saja ya tidak mungkin itu dinamakan sebagai berpikir kreatif idenya mana gagasannya mana tentu saja tidak ya ini ini yang mendengarkan guru mendongeng apalagi ini hanya mendengarkan tidak mungkin berpikir kreatif kemudian menceritakan kembali dongeng yang yang telah dibaca itu berarti masuk gitu ya menceritakan kembali berarti ada kreatifitas adalah memilih hal-hal yang dianggap penting dalam dongeng kemudian diceritakan menuliskan kembali si dongeng juga masuk ide kreatif ya kreatif karena dia harus mengingat dongeng tersebut dengan persepsinya SDW kemudian kalau membaca contoh dongeng tidak mungkin gitu kalau membaca mendengar apalagi mendiskusikan saja jadi kalau tidak BC lalu teman-teman harus milih panah teman-teman lihat itu kadenya menulis jadi kalau menulis ya jawaban yang paling tepat ya opsi C lebih gitu ya teman-teman ya next berikutnya pada saat seorang guru masuk ke kelas guru melihat suasana kelas tertata rapi dinding kelas rapi dari cap tangan ataupun kaki beberapa gambar dan hasil pekerjaan siswa menempel di dinding bagian belakang kelas membuat kelas nampak meriah dan menimbulkan rasa bangga berdasarkan situasi kelas tersebut pernyataan guru yang tepat pada siswa di kelas adalah oke kita langsung analisa saja bagaimana nanti sikap anda atau apa yang anda lakukan jika anda itu melihat masuk dalam kelas kemudian melihat suasana kelas itu sudah bagus sekali gitu ya apa namanya apresiasi terbaik apa yang bisa anda berikan untuk siswa di kelas itu gitu ya oke kita lihat opsi A kelas kalian bersih dan menyediakan tempat apresiasi oke bagus sekali ya jadi ada pujian disitu adalah kelas kalian bersih kemudian juga menyediakan tempat apresiasi untuk siswa jadi oh kasih bintang atau apalah gitu jadi jawab A itu bagus yang B kelas kalian sangat indah itu saja ya bagus juga kelas kalian patut menjadi contoh juga bagus kelas kalian kompak ya bagus juga kelas kalian yang terbaik ini juga sangat bagus gitu ya tapi dari sekian ini memang yang paling baik adalah opsi A ada pujian disitu dan ada apresiasinya Pak Yusuf dan Pak Peter adalah guru PNS di salah satu sekolah negeri mereka berdua telah menjadi rekan sejauh diangkat PNS suatu ketika mereka terlibat selisian dan mengakibatkan ketidak harmonisan di antara mereka bahkan menuliskan kejelekan rekannya sehingga tersebar di media sosial yang membuat ketidaknyamanan di sekolah ini artinya Pak Yusuf dan Pak Peter ini dalam satu instansi gitu ya satu tempat atau satu sekolah berdasarkan peraturan kode etik sanksi yang diberikan kepada keduanya jadi kalau dalam lingkup sekolah ya tentunya yang menyelesaikan adalah pemimpin di sekolah itu gitu ya teman-teman ya kita lihat A diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia tingkat pusat tidak mungkin ya diberikan surat teguran oleh Kepala Sekolah yes karena itu lingkupnya ada di sekolah hal pertama yang dilakukan memang teguran dari Kepala Sekolah yang C diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan tidak mungkin ya diberikan surat teguran oleh Dewan Kehormatan tingkat Kabupaten juga tidak mungkin diberikan surat teguran Kepala Dunas mungkin saja tapi kalau lingkupnya masih sekolah yang paling ralvan adalah yang B Ibu Nur seorang guru kelas 6 SD melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan oke kita garis bawah ya menganalisis ini indikatornya menganalisis cara makhluk hidup nah supaya dapat mengukur kemampuan HOTS ini kemampuan HOTS saya kasih garis bawah maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan adalah titik-titik kita lihat opsi A sampai E nanti kita bahas ya tapi teman-teman harus tahu dulu HOTS itu seperti apa ini ya HOTS itu singkatan dari High Order Thinking Skill nah kalau kita lihat dari taksonomi Bloom teman-teman mengenal C1 sampai C6 C1 itu menyebutkan C2 menjelaskan memahami mengidentifikasi C3 menentukan menerapkan memberi contoh C4 itu analisis merinci menelak memeriksa mengure mengidentifikasi jadi mengidentifikasi itu bisa masuk C2 bisa C4 tergantung konteksnya C5 itu membandingkan membedakan menyimpulkan kemudian C6 mencipta membuat mengkonstruksi dan seterusnya ini pahami saja kata-kata kunci seperti ini ya sederhana seperti ini ya nanti yang lain kita bisa telah bersama ya nah yang namanya High Order Thinking Skill itu levelnya di sini teman-teman C4 sampai C6 jadi kita akan pilih kegiatan belajaran yang atau soal yang mencerminkan C4, C5, C6 yuk kita analisa di sini menganalisis itu C4 ya menjelaskan itu jelas C2 jadi tidak mungkin Hots menyebutkan itu C1 C2 juga kadang-kadang tergantung ya mengidentifikasi itu bisa C2 bisa C4 menguraikan itu jelas C4 menunjukkan itu C2 mana yang memungkinkan untuk dari A sampai E ini yang merupakan jawaban yang tepat tentu saja kalau mengidentifikasi tadi bisa masuk kategori C2 maka yang paling tepat pasti yang C4-nya adalah opsi D ya teman-teman jadi Hots-nya gaji beberapa orang siswa sebut saja Andrea dan Andri Andri skornya 115 Andri 110 IQ-nya nah IQ tersebut berdasarkan skor diperoleh skala yang sama alat ukurnya juga sama terandar ini saya kira garis bawah ya jadi apa namanya skala yang dipakai itu sama dan terstandar artinya IQ-nya Andrea itu lebih tinggi dari Andri nah namun kenyataan berbeda gitu ya prestasi Andrea itu ternyata malah di bawah sementara Andrea malah di atas malah ada ketimpangan harusnya itu kan posisi Andrea itu prestasinya harusnya lebih atau minimal sama ya dengan Andrea tapi kenyataan berbeda apa yang dapat dilakukan guru untuk membantu Andrea kita lihat opsinya jadi disini berarti bukan masalah bawaan tapi masalah belajarnya intensitas belajarnya gitu ya kalau kita lihat yang ini ini mengusulkan Andrea untuk mengulang kembali tes psikologi tidak mungkin tes psikologi itu mengalami kesalahan kemungkinan kecil gitu ya jadi tidak mungkin ini ya yang B menyarankan yang D menyarankan Andrea mengikuti tes karena dianggap slow learner ini tidak mungkin juga jadi saya sudah mengatakan bahwa ini terkait dengan intensitas belajarnya mengeksplorasi hambatan belajar yang dihadapi Andrea mengeksplorasi itu mencari tahu hambatan belajar yang dihadapi Andrea bisa juga tapi disitu kita ambil yang tindakan lanjutan yang tepat saja jadi ini kita silang aja memotivasi Andrea untuk meningkatkan minatnya ini bagus yang B bagus yang A meminta Andrea untuk menjadi role model ini tentu saja perhatikan lirik lagu berikut lihatlah sebuah titik di tengah laut semakin lama semakin jelas bentuk rupanya itulah kapal awi yang sedang berlayar asapnya yang putih mengepul di udara lagu karangan busur diatas dapat digunakan untuk membelajarkan materi pengaruh karakteristik ruang terhadap apa apakah kegiatan ekonomi alat transportasi teknologi komunikasi keragaman masyarakat atau interaksi dan pembangunan nah teman-teman pasti tahu ini ada kata kuncinya ini kapal lapi yang sedang berlayar itu berarti hubungannya dengan alat transportasi ya teman-teman ya berikutnya saya dan Pamela penggalian cerita di bawah ini di sebuah perkabungan hiduplah seorang pemuda miskin yang sebatang karah ia tidak memiliki harta apapun kecuali gubuk rapuh peninggalan orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya pemuda tersebut selalu mencari kayu bakar di hutan kemudian kayu tersebut dijual ditukar dengan bahan pokok lainnya meski hidupnya serba kekurangan dan tidak memiliki siapa-siapa pemuda tersebut sangat baik dan juga panyabar nah unsur intrinsik yang paling dominan paling penting adalah penggalian cerita diatas oke sebelum teman-teman paham untuk menjawab soal ini teman-teman harus memahami untuk unsur-unsur intrinsik dari suatu cerpen ya kita akan bahas bentuk unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari cerpen itu sendiri ada tema tema itu di dasarnya kemudian penokohan tokoh dan penokohan kalau tokoh itu orang yang berperan kalau penokohan itu cara pengarang dalam menggambarkan mengembangkan karakter tokoh karakter tokohnya seperti apa apakah itu baik apakah itu penyabar apakah itu kurang baik itu di penokohan kemudian yang C alur atau plot itu jalan pengembangan atau rangkaian peristiwa cerita rangkaian ceritanya seperti apa yang di latar itu tempat waktu peristiwa kemudian yang E sudut pandang itu ciri khas atau strategi yang digunakan oleh pengarang dalam menyampaikan cerita amanat itu pesan pesan pengarang yang dimasukkan dalam cerita tujuannya untuk membaca oke teman-teman pasti tahu ini kata kuncinya seperti ini teman-teman ini lihat pemuda itu sangat baik sangat penyabar ini merupakan karakter penokohan karakter dari tokoh atau disebut juga penokohan maka unsur intrinsik yang paling dominan penokohan itu seorang guru meyakini bahwa perubahan perilaku pada siswa merupakan suatu proses yang melibatkan perubahan pada aspek lain apakah maksud dari keyakinan tersebut kita lihat apasih pilihan gendanya A sampai E perubahan perilaku dipengaruhi aspek perasaan cara berpikir dan fisiologi perubahan perilaku cenderung diawali dari perubahan cara berpikir perubahan perilaku memerlukan latihan-latihan dan penguatan perubahan perilaku merupakan target utama dalam pendidik siswa atau perubahan perilaku merupakan perubahan pada lingkungannya oke kita ambil teori ini berdasarkan wuboling ini tentang hakikat manusia jadi manusia itu terlahir dengan lima kebutuhan dasar kebutuhan bertahan kebutuhan mencintai memiliki kebutuhan kekuasaan kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan the fun yang kedua perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh merupakan sumber utama dalam pertindak oke kita masuk yang ketiga ini yang paling pokok teman-teman semua perilaku manusia dibentuk dari tindakan pikiran perasaan dan kondisi psikologi jadi perubahan perilaku itu ya dimulai dari ya dibentuk dari tindakan pemikiran atau cara berpikir perasaan kemudian kondisi psikologi fisiologi manusia dapat menceritakan perubahan perilaku perilaku keseluruhan tindakan pikiran perasaan maupun fisiologi baik perubahan pada perilaku yang lebih efektif atau perubahan yang destruktif ya dari situ kita bisa paham perubahan perilaku itu dipengaruhi oleh aspek perasaan cara berpikir atau pikiran dan fisiologi maka jawabannya yang paling tepat opsi A dapat kadi atau tujuan pembelajaran melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di sekitar rumah oke kita kasih kata kuncinya disini melakukan jadi ada tindakan disitu ya upaya pelestarian ya dan ada bersama orang-orang di sekitar berdasarkan kadi tersebut kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik mencapai komentansi tersebut adalah titik-titik jadi kita akan hubungkan opsi pilihan gadanya dengan dua hal ini ya ada kegiatan upaya pelestarian dan juga bersama orang-orang di sekitar rumah mana yang senderung cocok ya kalau menceritakan menceritakan itu bukan tindakan ya bukan tindakan nyata ini membuat poster juga bukan membuat karangan ini juga bukan tindakan nyata dalam rangka upaya pelestarian membuat daftar ini juga bukan ini hanya teori belakang dari A sampai B itu teori belakang yang A ini meminta orang tua untuk melakukan kerja bakti berarti ada bersama orang-orang di sekitar kemudian disitu juga ada upaya pelestarian lingkungan jadi jawabannya yang paling tepat opsi A perhatikan tabel berikut ada hasil percobaan 1 sampai 4 disitu dibaca sendiri kemudian disitu ada tabelnya nomor bahan nilai konduktivitas tembaga baja besi timbal kuningan berdasarkan tabel dan hasil percobaan tersebut pernyataan yang paling tepat jadi kita akan bahas dulu sebenarnya nilai konduktivitas itu apa nilai konduktivitas itu nilai yang dipakai untuk menentukan jenis penghantar apakah itu baik atau buruk jadi konduktivitasnya kalau tinggi artinya nilai penghantar panasnya juga sangat baik saya ulangi lagi kalau konduktivitasnya itu nilainya besar itu pasti penghantar panas yang baik penghantar listrik yang baik juga nah sedangkan kalau memiliki konduktivitas termal kecil maka itu susah sekali menghantarkan panas nah dari tabel dan hasil percobaan pernyataan yang paling tepat berarti kita diminta menganalisis 1 sampai 4 kita lihat opsi nomor 1 timbal merupakan bahan isolator yang baik ini tentu saja tidak pas isolator itu nilainya sangat kecil timbal itu termasuk konduktor jadi tidak mungkin kemampuan menghantar panas pada kuningan lebih baik dari besi oke kuningan 109 besinya 50 berarti benar kurang baik dibanding tembaga oh iya benar karena tembaga paling tinggi 385 itu jadi nomor 2 ini benar tembaga merupakan konduktor yang baik dibandingkan timbal kuningan benar gak iya benar nilai tembaga itu lebih tinggi daripada timbal dan kuningan besi merupakan bahan yang kurang baik menghantarkan panas dibanding timbal jadi besi dengan timbal itu bagus timbal tempatnya besi dengan timbal bagus besi jadi harusnya ini besinya lebih baik daripada timbal maka ini bukan jawaban yang paling tepat adalah 2 dan 3 bacaan teks bacaan teks di bawah ini faktor risiko lain yang menjadi penyebab kejadian asma adalah alergen atau serbuk, bunga, tunggu, serpian, kotoran, benyatang, dan jamur kemudian perubahan cuaca, suhu udara, polis udara, saprokok, infeksi saluran pernapasan, stres, dan olahraga yang berlebihan nah teks di atas termasuk paragraf yang tidak baik tidak termasuk paragraf yang baik atau paragraf yang tidak baik itu karena apa oke sebelum kita jawab pilihan gandanya kita akan bacakan dulu tentang paragraf yang baik paragraf yang baik itu ada syaratnya ada 4 disitu ya saya jelaskannya kesatuan, kepaduan, kelengkapan, urutan yang pertama kelengkapan dulu jadi paragraf yang baik itu harus dibangun dari kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas tidak hanya satu kalimat saja gitu ya kemudian kesatuan jadi masing-masing dari kalimat penyusun dalam paragraf itu ada hubungan hubungan atau kesatuannya kemudian kalau kepaduan itu antar kalimat itu terpadu tidak loncat-loncat tidak berbeda topik tentunya ada koherensi disitu kalau urutan itu kalimat yang membangun paragraf itu memiliki urutan ide yang logis jelas itu ada empat itu sudah saya jelaskan kalau disini kita lihat itu paragrafnya hanya terdiri dari satu paragraf satu kalimat jadi kalau satu kalimat tidak ada kalimat utama kalimat menjelasnya nah kalau karena tidak ada kalimat utama kalimat menjelasnya maka itu pasti tidak termasuk paragraf yang baik itu unsur kelengkapannya tidak ada maka jawaban yang paling tepat seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya ketika masa pengisian nilai rapot ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan harapannya anaknya bisa naik kelas sikap yang diambil berarti teman-teman diminta sikap teman-teman selaku kegiatan seperti ini atau selaku lingkungan seperti ini atau kondisi seperti inilah ini teman-teman nanti akan diuji integritas dari teman-teman semua tingkat kejujuran teman-teman tanda jawab teman-teman oke kita lihat dari opsi pilihan gandanya A mengalihkan pembicaraan dengan tema yang lain ini kurang memenuhi menyambut kedatangan orang tua peserta didik nah sambutan ini juga nanti multitafsir jadi bukan menolak kunjungan karena harus segera pergi menolak kunjungan memang bagus tapi karena harus segera pergi ini juga kurang lepan menjelaskan kriteria kenaian kelas dengan jelas nah ini yang paling cocok karena di sini teman-teman itu ada unsur kejujuran ada integritasnya tidak membocorkan rahasia memohon orang tua menyudahi permohonannya ini juga kurang pas nanti dikhawatirkan akan apa namanya miss jadi ini bukan maka tindakan yang paling tepat ya opsi D berikutnya jatuhnya harilai Yadul Fitri setiap tahun pasti berbeda misalkan harilai Yadul Fitri tahun 2022 jatuh pada 2 Mei dan tahun 2021 jatuh pada 12 Mei hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember nah berdasarkan ilustrasi tersebut hal itu disebabkan oleh titik-titik nah untuk menjawab soal ini kita sudah pernah membahasnya berkali-kali di video-video sejak dari seleksi akademik gitu ya teman-teman ini termasuk indikator kuncinya gitu ya oke sebelum kita masuk ke opsi bulan gandanya mari kita simak sebenarnya berbedaan antara kalender Ijriah dengan kalender Masai itu seperti apa dalam satu tahun Masai itu ada 365 hari kalau lebih tepatnya ya 365 lebih seperempat hari ya nah kalau tahun gak bisa 366 hari nah seperempat kali empat setiap 4 tahun sekali gitu ya kalau kita bandingkan dengan Ijriah itu hanya 354 tapi saatnya 355 jadi besar Masai lebih banyak Masai harinya ya selisih 11 hari intinya seperti itu teman-teman nah dari sini kita bisa bahas ya kita bisa analisis dari opsi A sampai E kita lihat dulu opsi A jumlah hari dalam setahun pada kalender Masai itu 365 dan selisihnya kurang 11 hari dari kalender Ijriah nah selisih kurang bener gak? harusnya bukan selisih kurang ya harusnya selisih lebih bukan selisih kurang karena tender Masai itu lebih besar lebih banyak harinya ya jadi pastikan teman-teman itu membaca bener-bener itu katanya kata-katanya itu kadang merupakan apa namanya pengecoh gitu ya jumlah hari pada tahun Masai mundur 11 hari dari tanggal di tahun sebelumnya nah pada tahun Masai itu tidak ada kemunturan ya harusnya kalau kita bandingkan dengan Ijriah harusnya kalau pataannya Ijriah itu berarti harusnya bukan mundur 11 hari tapi maju 11 hari ya kalau pataannya adalah kalender Ijriah kalau pataannya kalender Masai ya tetap utuh ya karena harinya sama ya kalau Masai ke Masai kan harinya sama yang C jumlah hari dalam setahun pada kalender Ijriah 354 oke bener sedangkan pada tahun Masai 365 betul sekali ini ya ini bener jumlah hari dalam setahun pada kalender Ijriah 365 ini salah harusnya 354 jumlah hari pada tahun Masai maju 1 hari ini bukan ya maju 1 hari harusnya maju 11 hari kalau dibandingkan dengan Ijriah gitu ya kalau dibandingkan dengan biasa ya tidak maju tidak mundur kalau dibandingkan dengan tahun Masai sama-sama Masai tidak ada kemajuan jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi C lanjut ke pertanyaan berikutnya upaya pemajuan NAM dilakukan dalam bidang produk hukum lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat nah di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak FS atau Verdi Sambu dalam kasus penembakan Brigadir C tentunya teman-teman juga membaca berita ini gitu ya yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai ketua KPI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak FS kalau harus dikritisi mencermati berita tersebut benarkah pemberitaan di media sosial tersebut oke kita lihat ya jadi kalau ada soal seperti ini berarti teman-teman diminta untuk menganalisa peran dari Kak Seto dan peran dari Bapak Aris Merdeka Sirait ini terkait dengan perlindungan statusnya sebagai apa gitu ya teman-teman ya oke kita lihat dulu ada beberapa teori sebelum kita masuk ke opsi pilihan gandanya sehingga nanti kita bisa menghemat waktu tidak membaca pilihan gandanya dulu kemudian nanti baru dianalisiskan nanti terlalu menghabiskan waktu videonya juga tidak efektif gitu ya oke kita bahas dulu jadi ada dua lembaga negara independen bentukan pemerintah ya yang bertugas dalam HAM itu ada KPI itu lembaga negara independen bentukan negara ya bukan lembaga sewadanya masyarakat jadi KPI itu buatan produk dari lembaga negara ini nah Kak Seto itu tugasnya adalah sebagai ketua KPI ya sementara Aris Merdeka Sirait itu ketua Komnasian ya Komnasian juga lembaga negara independen jadi lembaga negara bukan lembaga sewadanya masyarakat ya teman-teman harus menghafalkan itu jadi lembaga negara independen itu ada dua KPI dan Komnas Jam nah kalau lembaga sewadanya masyarakat itu ada dua juga yaitu Komnas PA atau Komnas Perlindungan Anak dan Kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan gitu ya atau Kontras gitu ya itu lembaga sewadanya masyarakat ya dari sini kita analisa yang A kita ulangi pertanyaannya tadi ya benarkah pemberitaan di media sosial tersebut kita lihat yang A tidak benar karena Kak Seto bertugas di KPI Kak Seto di KPI benar Aris Merdeka Sirait di Komnas PA nah ini salah ya di Komnas PA itu bukan Aris Merdeka Sirait tapi harusnya Komnas Jam yang B benar karena Kak Seto bertugas di KPI Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas Jam benar ini tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPI ini bukan LPI itu sewadanya juga kemudian Aris Merdeka Sirait itu bukan Komnas PA tapi Komnas Jam benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas Jam sebagai lembaga sewadanya masyarakat harusnya Komnas Jam itu bukan sewadanya masyarakat tapi harusnya adalah lembaga negara independen ini bukan juga yang E benar karena memang keduanya dua orang tersebut terliput dalam berita untuk memberikan pendudukan terhadap mana MS ini tidak ada kejelasan tentang peran dari dua orang ini jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B barisan bilangan berikut mempunyai aturan tertentu negatif 9, negatif 5, negatif 1, 3 jika bilangan 291 merupakan bagian dari barisan bilangan tersebut maka 291 adalah suku ke titik-titik jadi kita diminta mencari n-nya berarti ya suku ke n n-nya berapa oke bagaimana kita mengerjakan soal ini ini pertama ini barisanya ya titik-titik itu ada terusannya kemudian 291 ini kira-kira suku ke berapa kalau kita lihat disitu itu adalah barisan aritematika karena barisanya punya jarak yang sama ya suku pertamanya itu yang paling depan itu negatif 9 jaraknya itu dari suku kedua dikurangi suku pertama negatif 5 dikurangi negatif 9 dikurangi negatif artinya ditambah jadi negatif 5 ditambah 9 ketemunya 4 kan gitu oke A ketemu B ketemu berarti kita tinggal masukkan rumus suku ke n-nya pada barisan aritematika rumus suku ke n itu rumusnya A ditambah n dikurangi 1 B ya oke lau n ini adalah U yang akan dicari tadi 291 itu A nya negatif 9 N dikurangi 1 N nya nanti akan disari B nya adalah 4 ya kan saya ulangi lagi B nya 4 tinggal dimasukkan hurufnya kita ganti ya U N nya adalah 291 A nya negatif 9 B nya 4 seperti ini nah setelah ini kita uraikan dulu N dikalikan 4 kan yang dikurung itu N dikurangi 1 dikalikan 4 itu artinya kita diminta mendistribusikan 1-1 kalau ada kurung dan angka di belakang atau di depan kurung kalikan 1-1 N kali 4 4 N negatif 1 kali 4 negatif 4 baru kita kumpulkan negatif 9 dengan negatif 4 itu kan negatif 13 kita tuliskan jadi 4N negatif 13 maka menghitung 4N nya mudah negatif 13 pindah 13 pindah ruas ke ruas kiri negatif pindahkan jadi plus kan jadi 291 ditambah 13 sama dengan 4N 291 ditambah 13 ketemunya 304 ya sama dengan 4N maka N nya tinggal kita bagi saja 304 dibagi 4 ketemunya adalah 76 maka jawaban yang tepat adalah opsi A kelompok siswa ingin menguji kandungan zat yang terdapat pada beberapa jenis makanan agar memudahkan mereka melakukan kegiatan tersebut Pak Yusuf meminta mereka untuk melakukan langkah-langkah metode ilmiah menguji kesimpulan menyusun hipotesis merumuskan masalah mengumpulkan data menarik kesimpulan melakukan percobaan urutan metode ilmiah nah ini kita sudah sering lihat soal seperti ini teman-teman tentunya kalau dari seleksi awal seleksi akademi dulu mengikuti channel nya dari ma channel maka tentunya hal ini tidak terlalu sulit ya kalau lupa kita ingatkan kembali untuk metode ilmiah metode ilmiah itu yang pertama ada merumuskan masalah kemudian menetapkan variable menetapkan prosedur kerja mengumpulkan data mengolah menganalisis data membuat kesimpulan mengkomunikasikan nah dari sini kita bisa tahu yang pertama kali yang digunakan adalah perumusan masalah baru hipotesisnya dipasang hipotesisnya dipasang kemudian baru mengumpulkan data setelah mengumpulkan data baru kemudian langkah keempatnya itu baru melakukan percobaan menarik kesimpulan baru yang terakhir baru diuji gitu ya jadi urut-urutannya adalah 3 2 4 6 5 1 indikator ketercapaian kompetensi peserta didik mampu menyajikan materi tentang identifikasi kerajaan Hindu di Nusantara dalam bentuk parodi lagu alat penilaiannya apa nah kita sudah seringkali membahas ya menyajikan ini menjadi trending topic di soal UP karena soalnya banyak sekali tentang menyajikan ya ini menyajikan menyajikan itu jenisnya adalah penilaian keterampilan nah penilaian keterampilan pada menyajikan itu bisa keterampilan presentasi bisa keterampilan penyajian karya bisa keterampilan penyajian produk ya oke maka kita lihat opsi pilihan gandanya kalau rubrik penilaian keterampilan diskusi keterampilan diskusi itu keterampilan proses tertulis itu jelas pengetahuan lisan pengetahuan lisan pengetahuan rubrik penilaian keterampilan membuat parodi lagu nah keterampilan membuat ini berarti keterampilan karya jadi keterampilan penyajian maksudnya maka jawaban paling tepat yang mana ya opsi E ini setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau entry point namun demikian dalam proses pembelajarannya akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar nah jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar maka yang dilakukan guru apa kita lihat tau si pilihan gandanya karena kita langsung jawab saja meminta siswa mempelajari kembali materi yang telah disampaikan kan kita tidak tahu kesulitannya di sebelah mana kalau disuruh mempelajari masih kesulitan bagaimana tentu ini bukan ya mendorong siswa agar lebih belajar lebih pada materi yang diampu ini juga kesulitannya belum terlihat solusinya yang C berusaha menemukan penyebab kesulitan berarti ini ada eksplorasi kesulitan membantunya berarti mencarikan solusi ini bagus berikan motivasi siswa untuk komitmen dalam mengerjakan tugas ini juga kurang yang E bekerja sama dengan guru lain menemukan materi yang cocok dengan siswa ini juga tidak jawaban paling tepat adalah opsi C hasil sebuah penelitian tindakan kelas sebagai berikut hasil penelitian tindakan PTK mengenai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda dengan menggunakan metode demonstrasi di kelas 5 Mertol Taibin Desa Warung Ranggen Tumak kesimpulannya penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas 5 ini judulnya PTK kan banyak biasanya tidak perlu kita baca semua jika hasil penelitian tindakan tersebut ditulis menjadi sebuah artikel kira-kira judul yang tepat oke teman-teman teman-teman harus bisa membedakan antara PTK dengan penelitian lain harus membedakan antara judul PTK dengan judul artikel judul PTK dengan artikel judul artikel lebih simpel lebih sederhana lagi tapi masih sama konteksnya dengan judul PTK kita akan simak hubungan penggunaan metode demonstrasi dengan prestasi belajar siswa nah kalau hubungan itu sama dengan studi pengaruh, studi hubungan, studi korelasi itu sama ya saya ulangi lagi hubungan, pengaruh, korelasi itu sama jadi itu maksudnya bukan PTK tapi studi korelasi jadi itu bukan peningkatan prestasi belajar siswa melalui penerapan nah ini salah ya teman-teman ya jadi ciri dari PTK itu diawali dari penerapan kemudian untuk meningkatkan atau boleh dibalik meningkatkan ini dengan penerapan ini saya ulangi lagi bisa dimulai dari upaya meningkatkan ini dengan penerapan ini boleh atau penerapan ini untuk meningkatkan ini itu juga boleh jadi kalau yang B ini peningkatan ini kata kuncinya tidak tepat jadi bukan yang C meningkatkan hasil belajar siswa melalui penggunaan demonstrasi ini ciri PTK ciri artikel dari PTK bagus ya tapi tidak cocoknya apa hasil belajar di situ di apa namanya PTK nya bukan hasil belajar tapi prestasi belajar jadi ini pasti bukan yang di penerapan metode demonstrasi dapat meningkatkan prestasi belajar nah penerapan ini bagus ini PTK ya dapat meningkatkan ini juga ciri khas dari PTK prestasi belajar juga benar maka D ini benar yang E pengaruh tadi saya sudah mengatakan studi hubungan, studi pengaruh, studi korelasi itu sama itu namanya studi korelasi nanti teman-teman juga akan menemukan yang namanya studi pengembangan juga ada biasanya dimulai dari pengembangan materi atau pengembangan media itu studi pengembangan jadi ini bukan ini juga studi korelasi ya maka jawaban paling tepat adalah opsi D nama situs komentar makin banyak dikenal orang setelah adanya temuan tiga kerangka manusia awal bulan ini dari ketiga kerangka salah satu kerangka disebut masih utuh diberitakan sebelumnya antropolog Forensik Universitas Erlangga Toner Dr. Pil Tutik Kusbardiali yang terbaik dalam penelitian mengatakan kerangka tersebut berjenis kelamin perempuan usianya 20-30 tahun dan tingginya 141.153 cm ini diambil dari kompas.com tanggal 26 bulan Maret 2021 nah berdasarkan hal ini diatas maka kesimpulan ahli didasarkan langkah metode penelitian yakni titik-titik lihat kuliah gendanya kritik sumber, validasi sumber, penulisan temuan, pengumpulan sumber, interpretasi oke teman-teman sebenarnya untuk metode penelitian sejarah ini kita sudah bahas panjang lebar gitu ya tapi kadang kita lupa maka kita kerangkan lagi ada empat ya namanya metode penelitian sejarah yang pertama yuristik yuristik itu pengumpulan sumber teman-teman pengumpulan informasi atau sumber kemudian setelah terkumpul sumbernya baru di kritisi melalui metode verifikasi atau kritik sumber ya diuji kredibilitas sumbernya, keaslian sumbernya kemudian baru analisa nah tahap interpretasi menganalisa menghubungkan fakta-fakta kemudian setelah ada hubungan semuanya selesai maka baru ditulis historiografi itu tahapan menulis sejarah atau menulis temuan yang sudah ditemukan kemudian dinilai, diseleksi, dikritisi, atau disimpulukan tahap terakhir penulisan itu namanya historiografi nah dari sini kita bisa lihat tadi ini kata kuncinya di sini kesimpulan ahli kalau kritik sumber tadi termasuk verifikasi validasi juga verifikasi penulisan temuan ini historiografi pengumpulan sumber ini heuristik interpretasi dan interpretasi itu sendiri karena di sini ada kata kuncinya kesimpulan maka itu berarti namanya adalah menuliskan sejarah atau historiografi jawabannya paling tepat opsi C jadi teman-teman nah teman-teman bagi teman-teman yang menghendaki untuk belajar ebook belajar dari ebook karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk mempelajari yang ada di youtube yang terlalu banyak gitu ya jadi teman-teman bisa membeli ebook untuk seleksi akademik WGSD semuanya ini disarikan dari FR pre-test PPG di tahun 2022 yang jumlah soalnya banyak sekali gitu ya teman-teman ada sekitar 818 gitu ya dan kami juga akan berikan bonus tryoutnya harganya hanya 50 ribu silahkan teman-teman yang berminat menghubungi nomor yang ada di kontak ini gitu ya oke mari kita saja mulai untuk pembelajaran kali ini oke itu dulu teman-teman untuk pembahasan kita kali ini semoga untuk pembahasan kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih